Di awal tahun 2018, Persija Jakarta tampil sebagai juara Piala Presiden. Udah di final, mengalahkan Bali United, 3 gol, tabar balas. Salah satu outlet Indonesia di tahun 2018 yang cukup viral juga itu ada lalu Muhammad Zohri. Di 2018, Satria Muda berhasil menjadi juara IBL setelah mengalahkan Pelita Jaya. Gue dapet kesempatan langsung meliput Piala Dunia 2018. Itu sebuah pengalaman yang sangat berharga sekali, dimana penyelenggarannya sangat bagus. Sebagai tuan rumah mereka juga sangat friendly, cewek-ceweknya gokil. ASEAN Games, salah satu event yang paling ditunggu di tahun 2018. Dan prestasi Indonesia pun juga sangat membanggakan karena Indonesia meraih 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggung. Dan dengan hasil itu, Indonesia pun berhasil meraih peringkat keempat. Bisa Timnas Senior Minim prestasi, Timnas U16 tampil mengejutkan. Nggak ada habisnya ya, kalau ngomongin Minion. Udah 9 gelar. Benar. Dan koleksi. Benar, benar, benar. Terima kasih untuk The Minions atas segala prestasinya yang telah diberikan untuk Indonesia. Perancis meraih gelar keduanya di Piala Dunia, yaitu di Moskow, di Piala Dunia 2018. Saat itu banyak kejutan, seperti Jerman tersingkir di babak awal, tapi Kroasia juga mengejutkan bisa sampai ke babak final. Untuk NBA, di 2018, juaranya masih sama. Warriors. Dua kali berturut-turut. Di final, dia mengalahkan Cavaliers dengan skor telak 4-0. Tidak ada mengejutkan, di MotoGP tahun 2018. Sesuai dengan prediksi saya, Mark Marquez kembali tampil sebagai juara untuk keempat kalinya. Guh, menurut lo pemain fenomenal di 2018 ya, Pak? Bo Salah. It's Mohamed Salah of Liverpool and Egypt. 2018 diwarnai dengan kematian sporter Persija, Cikmania, Haringga Sirlah. Haringga tewas saat hendak menyaksikan Persija Jakarta bertanding melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api 23 September 2018. Siapa lagi sih pas siapa kepala dunia tuh yang menarik perhatian selama tahun 2018? Menurut gue sih Luka Modric. Kenapa tuh? Pertama, dia FIFA Player of the Year. Yang kedua, dia meraih Ballon d'Or 2018. Luka Modric! Itu dominasi Messi dan Ronaldo selama 10 tahun atau 1 dekade terpinggirkan. Sanggal 9 Desember 2018 kemarin, gue berkesempatan untuk menyaksikan langsung laga Liga 1, yaitu antara Persija Jakarta melawan Mitra Kukar. Waktu gue motret The Jack Mania, gue paling berkesan ketika mereka menjegat mobil beramai-ramai sambil menyanyikan lagu dan berpelukan sesama The Jack Mania menyambut para pemain yang sedang pawai. Yang pertama gue rasa tuh ketika iring-iringan Jack Mania dan para busnya datang, gue kayak ngerasa merinding sendiri gitu, ngeliat Jack Mania tuh yang ramenya minta ampun. Dan menurut gue, ya keren banget sih di Jack. Iya, iya. Bentar, 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 bentar. Terima kasih untuk semua pembaca dan juga sahabat bola.com. Saksikan terus dan baca terus bola.com. Dan sampai jumpa! Lagi, 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 lagi. Eh, maju, 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 maju! Oke, oke, oke. thing I can tell the quick Buongians flying fast hours.